Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel saya serbuk lombok Oke dalam kesempatan ini saya ingin share kepada kalian Cara terhubung ke wifi tanpa memasukkan passwordnya Bagaimana caranya sebelum kita lanjut ke tutorialnya teman-teman Buat kalian yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe nya Dan jangan lupa disodok gambar loncengnya Supaya nanti kalau ada video tutorial terbaru dari saya Kalian mendapatkan informasinya Masih banyak tutorial yang akan kita bahas di next video teman-teman Oke teman-teman jika kalian ingin menghubungkan hp kalian ke wifi tanpa memasukkan passwordnya Simak caranya sampai selesai Let's go Kalian ambil hp teman kalian yang sudah terhubung dengan wifi nya Anggap ini hp teman kalian ya Klik di bagian wifi Kemudian klik lagi maka akan terlihat wifi yang sudah terhubung Nah klik di bagian wifi yang sudah terhubung Maka nanti akan ada muncul seperti ini Ini namanya kode QR Oke setelah muncul seperti ini Kemudian tinggal kalian ambil hp kalian dan potret kode QR ini Oke saya akan contoh mengambil hp saya yang kedua ya Oke teman-teman saya sudah masuk di hp yang kedua yang ingin saya hubungkan dengan wifi tersebut Silahkan kalian download wifi QR connect di playstore gratis di hp kalian yang ingin kalian hubungkan Kemudian kalian buka aplikasi wifi QR connect Maka tampilannya akan seperti kamera begini teman-teman Silahkan kalian arahkan kamera wifi QR connect ini ke hp yang tadi Yang di hp teman saya yang sudah terhubung dan arahkan ke kode QR nya Set maka akan langsung terhubung di hp kalian teman-teman Wifi tersebut tanpa memasukkan passwordnya Silahkan kalian pilih di bagian connect Klik di bagian connect Maka kita akan lihat langsung terhubung teman-teman Tanpa memasukkan passwordnya Oke kalian paham? Kalau tidak paham silahkan komen di video ini ya Oke teman-teman begitulah cara terhubung ke wifi tanpa memasukkan passwordnya Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan share teman-teman Bantu support saya dengan cara klik tombol subscribe nya Sampai jumpa lagi di tutorial yang selanjutnya teman-teman See you next later Bye